Intro Saudara kita beralih ke berita olahraga Pada babak penyisihan Liga 3 Regional Nasional Yang diisi oleh 80 tim terbaik di Indonesia Tornado FC tim asal pekan baru ini optimis Bisa masuk ke dalam 32 tim Liga Nasional Persiapan mengikuti Liga 3 Nasional Yang diisi 80 tim terbaik Terus dilakukan PS Tornado Binaan PJ Wali Kota Muhlihun ini Berbagai persiapan terus dilakukan Agar bisa bersaing untuk menjadi juara grup nantinya 80 tim terbaik nantinya akan dibagi Menjadi 16 grup yang diisi 5 tim setiap grup Yang rencana akan diundi pada 9 Maret Namun diundur karena dari kabar yang beredar Akibat belum ditentukannya penunjukan tuan rumah nantinya Pelatih Tornado FC pekan baru Randinov mengatakan Saat ini anak kasuhannya masih terus melakukan sesi latihan 6 kali dalam seminggu Untuk pemain sendiri saat ini masih diisi 17 orang pemain lama Dan ada beberapa penambahan pemain Seperti Adif Nur posisi wing kiri Dan Sayendri berposisi wing kanan Yang sebelumnya sama-sama bermain di pekan baru warrior Ya kami optimis untuk mengikuti putaran nasional ini Ya manajemen mempunyai target juga Kalau bisa lolos Liga-Dua Yang tahap pertama yang kami capai dulu Untuk lolos ke 32 besar dulu Ya itu Dengan mendatangkan pemain-pemain baru Ya ada sekitar 5 atau 6 orang baru Randinov menambahkan Melihat kondisi tim asuhannya dan melihat beberapa kekuatan lawan Tim asuhannya nantinya bisa bersaing dan lolos dari grup dan masuk ke dalam 32 tim Randi Saputra melaporkan